Apakah yang dandamakan surga itu Taman Eden? Apa bedanya surga dengan Firdaus? Surga beda dengan Taman Eden. Taman Eden itu taman di atas muka bumi. Anda bisa membaca dalam kitab kejadian. Jadi Taman Eden itu letaknya bahkan bisa diteliti. Ada sungai, ada empat sungai mengadir, sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Pison, sungai Gihon. Kira-kira kalau kita lihat di peta dunia sekarang, Taman Eden kurang lebih di negara Irak sekarang. Namanya dulu Mesopotamia kan ada sungai Efrat, sungai Tigris. Jadi Taman Eden bukan surga, sama sekali bukan. Taman Eden itu tempat di bumi ini. Yaitu ketika dulu manusia pertama diciptakan, ditempatkan di dalam taman yang bernama Taman Eden. Anda boleh membaca di kejadian 1, 2, sampai 3. Nanti jelas bahwa Taman Eden berada di atas muka bumi. Lalu Firdaus dan surga, bagaimana itu? Surga apakah sama dengan Firdaus? Firdaus apakah sama dengan surga? Dan penantian atau purgatory itu apakah sama dengan Firdaus? Berbeda. Firdaus itu surga juga, tapi surga tanda petik tahap pertama. Yaitu surga yang baru dimasuki dengan rohnya saja. Sekarang ini, saudara-saudari kita yang sudah di surga, atau para kudus, kecuali Bunda Maria, contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus kita katakan di surga, tapi surga yang jenis apa? Namanya Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang dimasuki baru dengan rohnya saja. Yang masuk ke surga sekarang itu rohnya Rasul Petrus. Badannya Rasul Petrus ada di bumi, yaitu di Roma, di Vatikan. Di bawah altar agung basilika itu. Itu Firdaus. Bahasa yang lebih gampang, Firdaus adalah surga yang dimasuki baru oleh roh manusia saja. Kalau surga yang sesungguhnya, atau namanya Uranos, atau Syamayim, itu surga yang dimasuki dengan roh dan badan setelah nanti hari kebangkitan. Karena manusia akan berjumpa dengan Allah secara penuh di tempat yang namanya surga itu. Jadi surga, Firdaus, ya sama, ya beda. Samanya apa? Ya sama-sama bahagia. Tapi bedanya apa? Kalau Firdaus baru roh. Kalau surga yang sesungguhnya, atau Uranos, itu nanti roh dan badan. Karena badan kita akan dibangkitkan. Konon orang ini sanggup menghubungi orang yang sudah meninggal. Kan bahkan orang ini ada yang sudah meninggal beberapa tahun. Sudah lama lah istilahnya. Nah, kenapa mereka masih bisa berkomunikasi? Bagaimana orang mau menjelaskan hal ini? Di situ orang yang menjadi medium itu ditipu oleh kuasa jahat. Dia merasa dapat menghubungi orang yang telah meninggal. Tetapi sesungguhnya itu bukan orang yang mati itu. Melainkan roh jahat yang menyamar sebagai orang yang mati. Justru kita bisa mengetahui penipuan itu kalau kita memahami iman kita dengan benar. Kita tahu Alkitab kebenaran. Itu wahyu Tuhan. Dan kita tahu ajaran Katolik mengenai rute orang mati bersumber dari Alkitab. Yaitu detik orang meninggal, maka orang itu langsung berada di tempatnya. Dari mana kita tahu? Injil Lukas. Ketika San Kristus itu memberikan wahyu kepada kita dengan menceritakan cerita Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang meninggal diangkat kepada kebahagiaan. Yang digambarkan dengan pangkuan Abraham. Kemudian orang yang mati juga meninggal digambarkan masuk kepada kutukan kekal yang digambarkan dengan api-api penderitaan itu. Jadi saat orang mati, Lazarus maupun orang kaya langsung di tempat diadili. Jadi tidak ada roh gentayangan. Kalau yang dimaksudkan adalah roh orang mati. Karena mereka sudah diadili. Sudah di akhirat. Tidak bisa lolos dari pengadilan. Namun kok ternyata ada orang-orang yang bisa berkomunikasi? Bisa. Tapi siapa dibalik itu? Yang diajak komunikasi itu sebenarnya adalah roh jahat yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Kok bisa ratusan tahun lalu yang sudah meninggal dari abad 19 bisa dihubungi? Bisa. Karena setan itu sebelum kita hidup, setan sudah hidup. Setan kenal leluhur-leluhur kita. Setan tahu bahkan rincian-rincian cerita mengenai segala hal yang ditanyakan itu. Dalam arti misalnya mungkin dia menghubungi, sebutlah. Ini rohnya Marilyn Monroe. Pada saat Marilyn Monroe hidup, setan sudah hidup. Dan setan itu kekuasaannya seperti malaikat yang tahu segala sesuatu. Tidak seperti Tuhan, tapi tahu segala sesuatu melebihi manusia maksudnya. Kemampuan mengenal setan itu lebih daripada kita. Jadi simpelnya adalah penghubung-penghubung yaitu medium tadi, itu pemanggilan arwah tadi, sedang ditipu oleh kuasa gelap yang mengaku sebagai orang yang meninggal. Tapi si medium itu tidak tahu. Kita tidak tahu dia imannya apa. Tapi seandainya dia iman katolik, mungkin dia kurang kenal rute orang mati secara katolik. Maka kita yang sebagai orang katolik, menonton hal-hal seperti itu bukan saya larang. Tetapi hendaklah Anda pakai dengan filter ajaran iman katolik. Kuncinya Anda harus paham rute orang mati dengan benar secara katolik. Kalau Anda tahu rute orang mati secara benar dalam ajaran katolik, hal-hal seperti itu mudah untuk dijelaskan. Tapi kalau Anda tidak paham, Anda bingung. Karena bahkan Anda tidak tahu roh kita akan kemana setelah mati. Tapi kalau Anda tahu persis, maka Anda akan bisa mendalami atau menenai hal demikian. Maka yang diajak ngomong sama Tyler tadi, siapa Rama? Itu setan yang menyamar sebagai orang-orang yang telah meninggal dari mungkin ratusan tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Demikian. Katanya yang saya dengar, bahwa kalau di surga itu satu sama lain tidak kenal ya Romo? Apakah tidak saling kenal? Ya, kenal. Karena di surga nanti kita akan dibangkitkan seperti Kristus bangkit. Pertanyaannya, pada saat Kristus bangkit, Kristus dikenali sebagai Kristus apa tidak? Dikenali. Jadi ketika para rasul berjumpa dengan Yesus yang bangkit, kenal. Maka nanti pada hari kebangkitan, kenal. Tidak bukan tidak kenal, kenal. Karena kita masih akan dikenali dengan badan kita masing-masing. Contohnya apa? Yesus. Yesus yang bangkit itu contoh utama mengenai bagaimana keadaan orang setelah kebangkitan. Yesus dikenal. Maka nanti orang setelah kebangkitan atau di surga ya saling kenal. Bahkan, orang-orang yang di dunia ini tidak saling kenal, di surga nanti akan saling kenal. Umpamanya. Nanti Anda di surga ketemu dengan rasul siapa. Kita kan tidak pernah ketemu dengan rasul Thomas. Secara fisik, seandainya kita ketemu betul dengan rasul Thomas di dunia ini, kita hadirkan mana yang rasul Thomas kita tidak kenal. Kita hanya kenal melalui gambar-gambar. Dan gambar saja beda-beda. Tapi nanti di surga kita akan langsung tahu, oh itu Marian Magdalena itu yang itu. Jadi bahkan pengenalannya melampaui pengenalan duniawi. Justru karena kita sudah berada dalam persatuan dengan Allah. Allah kenal kita semua. Maka karena kita berada bersama dengan Allah, bahasa gampangnya. Kita punya kemampuan yang seperti Allah. Yang dulu tidak kenal jadi kenal. Begitu. Apakah purgatorium itu sama dengan tempat penantian sebelum Yesus bangkit? Purgatorium apakah sama dengan tempat penantian? Itu hal yang berbeda. Tempat penantian dan purgatorium itu berbeda meskipun maknanya mirip. Maknanya mirip itu bagaimana? Sama-sama mau masuk ke tempat bahagia tapi tertunda. Tempat penantian itu adanya di perjanjian lama. Artinya setelah Yesus naik ke surga, tempat penantian tidak ada lagi. Jadi apa itu tempat penantian begini? Orang perjanjian lama yang setia kepada Tuhan, gampangnya orang baiklah. Orang baik yang mati di perjanjian lama misalnya Bapak Abraham atau cerita tentang Lazarus itu, mereka belum bisa masuk kepada kebahagiaan. Belum bisa masuk surga. Kenapa? Bahasa Jepangnya, surganya masih tertutup. Yang masuk surga pertama itu nanti Yesus Kristus. Padahal Abraham kan hidup sebelum Yesus Kristus. Abraham 2000 tahun sebelum Yesus sudah meninggal. Demikian juga Yaakub, Isyak, Musa. Musa itu 1300 tahun sebelum Yesus meninggal. Jadi mereka yang meninggal sebelum Tuhan Yesus masuk ke surga, mereka harus menunggu. Bahasa simpelnya di depan pintu surga. Ini bahasa gambarannya. Itulah yang namanya tempat penantian. Nunggu surganya terbuka. Tapi ini hanya untuk orang-orang baik ya. Untuk orang-orang setia kepada. Terkadang orang-orang jahat langsung ke neraka. Neraka sudah terbuka dengan sendirinya sejak zaman dulu ya. Nah mereka harus menunggu kayak Bapak Abraham dan sebagainya. Begitu Yesus membuka pintu surga, mereka ikut masuk surga. Berarti tempat penantian tidak ada lagi. Pada saat Yesus, Tuhan kita memasuki surga. Simpelnya, Yesus masuk surga, naik ke surga. Mereka yang nunggu ini ikut. Berarti tempat penantian kosong, sudah tidak ada. Hilang, tanda petik hilang. Lalu kalau purgator itu untuk kita semua. Setelah Yesus naik ke surga. Ini berbeda. Purgatorium itu untuk orang-orang perjanjian baru. Tapi memang maknanya mirip kan. Orang ini sudah pasti masuk surga, tapi perlu dibersihkan. Nah tempat pembersihan itu namanya purgatorium. Jadi purgatorium dan tempat penantian berbeda. Meskipun maknanya sama. Sama-sama menanti saat tertentu supaya diizinkan memasuki kerajaan surga. Sudah jelas masuk surga. Orang-orang yang di tempat penantian sudah jelas masuk surga. Orang-orang yang di purgatori sudah jelas masuk surga. Hanya perlu menunggu waktu pembersihan. Bedanya tempat penantian adanya sebelum Yesus naik ke surga. Purgatorium adanya kapan? Setelah Yesus naik ke surga sampai akhir jaman. Karena begitu akhir jaman penantian kita di purgatorium selesai. Atau dalam bahasa gampangnya pada saat nanti akhir jaman hari kiamat purgatorium hilang. Karena semua yang di purgatorium sudah boleh masuk surga. Jika kasih Allah itu agape, apakah mungkin ada neraka Romoh? Ya, neraka sangat mungkin justru karena orang atau manusia yang menolak kasih Allah yang agape itu masuk neraka. Jadi neraka tidak diciptakan. Neraka itu kebalikan dari kasih Allah yang agape. Jadi mungkin ada neraka. Kalau kita menolak kasih itu secara mutlak, ya itu berarti terpisah dengan Allah. Nah itulah neraka. Neraka kan seringkali kita membayangkannya kan, ini bayangan umum ya. Tuhan membuat tempat khusus, ya. Lalu nanti pokoknya kalau yang melawan saya akan saya hancurkan di neraka. Akan saya balas. Kira-kira kan gambaran kita begitu ya. Padahal gereja mengajarkan tidak demikian. Neraka itu keadaan yang terpisah dari Allah. Neraka itu istilah sehari-hari. Jadi kalau orang menolak kasih Allah, dia berada di neraka. Maka neraka sangat mungkin karena neraka adalah kebalikan dari agape yang Anda sebut tadi. Jadi mungkin sekali. Karena soal neraka ini kan pada soal manusianya, bukan pada Allah. Kalau kamu tidak mau terima kasih Allah. Tidak mau terima pengampunan Allah. Berbuat yang melanggar Allah. Maka Anda di luar Allah. Di luar Allah itu namanya adalah neraka. Jadi neraka sehari-hari yang kita pikirkan harus dibongkar dulu. Karena kita biasanya memikirkan Allah menyediakan tempat khusus. Nanti semua yang jahat saya balas di situ. Allah tidak membalas kok. Neraka itu bahasa gampangnya. Kalau Anda diberi sesuatu, Allah memberi sesuatu. Saya gambarkan dengan barang. Kalau saya memberi barang, Ibu Imelda mau menerima barang. Ibu Imelda itu mendapat sesuatu. Tapi ada orang lain, Mbak Yayuk, tidak mau terima. Dia tidak dapat sesuatu. Tidak dapat kasih Allah karena dia menolaknya sendiri. Itulah neraka. Jadi konsep neraka sangat jelas. Mungkin mengenai itu. Demikian. Tujuan kita mendoakan arwah adalah untuk membantu mereka yang masih ada dalam api penyucian. Kita kan tidak tahu berapa lama mereka berada di api penyucian. Apakah mereka sudah di surga atau belum. Jadi kita doakan sampai berapa lama. Contoh, ayah yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Atau 10 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Apakah masih berisika doakan. Baik. Jawabannya adalah kita doakan terus selama kita masih bisa mendoakan mereka. Justru karena kita tidak tahu apakah mereka masih berada di sana atau tidak. Karena kita memang tidak punya kepastian. Kepastian kita satu-satunya hanyalah tentang santo-santa yang sudah dinyatakan oleh gereja. Bahwa mereka sudah berada di surga. Tidak di purgatorium. Tapi kalau untuk saudara kita, keluarga kita, kita tidak punya kepastian mengenai itu. Jadi jawaban simpelnya, didoakan terus selama kita bisa mendoakan. Kalau disambung berarti rugi nanti kalau mereka masih ada di surga, oh tidak rugi. Itu akan disalurkan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Ataupun kalau dalam bahasa simpel sudah semua ke surga, itu kan kembali kepada kita. Kan konsepnya, kalau mereka sudah di surga berarti mereka gantian mengirimkan doa kepada kita. Makanya bahasa simpelnya, kalau doa kita ternyata mereka sudah di surga, kan berarti dikembalikan kepada kita. Ini, ininya. Paketnya itu. Paketnya itu yang dikembalikan kepada kita bentuknya apa? Berkat-berkat tak terduga. Berkat-berkat tak terduga itu Anda tidak minta, tidak mohon. Bahkan mikir saja tidak. Eh tiba-tiba dapat. Anda tidak mikir ketemu Joe Biden, ketemu. Umpamanya di G20 kemarin, umpamanya begitu. Tidak pernah kepikiran, tapi ketemu. Itu berkat yang Anda tidak pernah duga. Nah seperti itu. Bagaimana gambaran api penyucian purgatoriummu? Apakah suatu tempat? Apakah suatu tempat? Ya tentu kalau kita bilang tempat, ya tapi bukan dalam arti tempat seperti dunia ini. Karena kita ingat, sekarang ini tadi perkataan saya di bagian awal. Sekarang ini mereka yang meninggal dalam keadaan rohnya saja. Roh tidak perlu tempat seperti dunia ini. Tapi apakah tidak ada tempat? Ya ada. Tapi tempat rohani. Tempatnya spiritual gitu loh. Tempat yang bukan material. Karena mereka masuk ke purgatory. Ya kita maka punya istilah masuk ya. Tempat tetapi tanda petik. Yaitu bukan tempat seperti dunia ini. Surga pun juga demikian. Kan kita nanti di surga, kita akan masuk surga dengan badan, tapi badan spiritual. Badan yang tidak sama dengan badan sekarang ini. Maka tubuhnya Tuhan Yesus pada saat pintu-pintu terkunci, tembok tertutup, beliau bisa datang ke tengah-tengah para murid. Karena apa? Tubuhnya sudah berbeda dengan tubuh kita. Maka bisa pindah dengan cepat. Saya pindah, saya tunggu kamu di Galilea kan? Kita kira begitu. Jadi bisa dikatakan tempat. Namun harus ada catatannya. Bukan tempat material, bukan tempat duniawi, tapi tempat spiritual. Bagaimana itu tempat spiritual? Nggak tahu. Nanti kita mati dulu saja. Kalau kita mati baru kita akan tahu nanti seperti apa. Jadi jawaban ringkasnya apa? Tempat, tapi tanda peti. Demikian. Yang kita bicarakan tadi itu mendoakan arwah secara katolik yang sehat. Jadi tidak berlaku untuk orang agama lain. Jadi kalau orang tua kita beragama lain, dan memang dalam agama itu umpamanya, Anda seorang Tionghoa, orang tua Anda mungkin ke Hucu atau pokoknya ke Kelenteng. Kan memang kebiasaannya begitu. Dan dalam ajaran agama Tionghoa itu kan memang begitu ya. Tidak ada masalah. Kita menghormati imannya. Yang saya jelaskan tadi, untuk kita yang sudah punya iman kepada Yesus Kristus. Untuk kita orang Kristen. Jadi jangan menggunakan materi pembicaraan ini untuk mengukur agama lain ya. Jadi untuk mengukur kita sebagai orang katolik. Maka kalau orang tua kita umpamanya, orang tua yang orang Jawa masih pakai sosok Jondimhoa, ya silahkan saja. Karena mungkin dalam agama kejawen begitu. Jadi jangan dikenakan pada orang lain ya. Hanya untuk kita yang katolik. Nomor dua, apakah boleh mendoakan yang beda agama? Boleh sekali. Karena kebaikan itu sifatnya universal. Kebaikan untuk orang hidup maupun orang mati. Ini mendoakan mereka yang sudah meninggal. Ini intinya kan menolong sebenarnya. Ini kan bantuan. Bantuan yang sifatnya spiritual untuk yang sudah meninggal. Karena dalam iman kita mereka masih hidup. Sama konsepnya. Boleh enggak ramah menolong orang banjir yang beda agama? Boleh ya. Jadi mendoakan orang yang meninggal beda agama? Boleh sangat. Itu bagikan kita menolong orang kena bencana alam tanpa tanya kamu katolik apa tidak. Begitu.